Pasca perombakan pejabat Eslondua Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan Gubernur Zola dengan menunjabkan 31 kepala dinas, membuat banyak tanggapan dan kritik dari beberapa pihak. Pengamat pemerintahan dari Universitas Batanghari, Hairul, memandang langkah yang dilakukan Gubernur Zola sudah benar dan tidak menyalahi aturan. Mengingat Gubernur memiliki hak prepogatif dalam mengambil kebijakan. Menurut Hairul, jangka waktu 9 bulan selama Gubernur Zola menjabat sudah cukup untuk menilai kinerja pemerintahan. Menurutnya, penonjapan SKPD ini tidak mengganggu berjalannya pemerintahan, karena PLT yang ditunjuk adalah orang yang dalam, yaitu sekretaris yang juga sudah paham dengan program SKPD. Pemerintahan untuk menentukan meoperasi terhadap kinerja para turim batu mereka. Jadi sudah ada tengah waktu, selama 9 bulan, mereka diberikan keempatan.